Pemimpin Gerakan Ansar ala Yaman Abdul Malik Al-Houti bersumpah akan terus menyerang kapal induk Amerika Serikat, AS. Sumpah ini muncul setelah Houti meluncurkan rudal hipersonik bernama, Palestina, untuk pertama kalinya. Dalam pidatonya pada Kamis, 6 Juni 2024, Al-Houti menyebut kapal induk yang diserang pekan lalu adalah USS Dwight D. Eisenhower. Serangan itu diklaim menimbulkan kerusakan hingga memaksa kapal menjauh dari posisi awal di Laut Merah. Al-Houti menegaskan, kapal induk yang sama akan tetap menjadi target pada serangan berikutnya. Sementara itu, Komando Pusat AS, Centom, membantah kapal induk Eisenhower mengalami kerusakan. Centom menegaskan bahwa serangan Houti terhadap kapal induknya tidak pernah berhasil. Adapun serangan ini merupakan balasan atas tewasnya 16 orang di Aman akibat serangan AS Inggris pekan lalu. Meski wilayah kekuasaannya dibombardir, Houti masih terus berupaya menciptakan senjata-senjata canggih. Pekan ini, sebuah rudal hipersonik bernama, Palestina, diluncurkan ke kota Eilat Israel menargetkan fasilitas militer. Meski tidak ada laporan korban atau kerusakan, munculnya senjata ini menandai bahwa Houti masih kuat. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!